Guna menciptakan lingkungan asri, Kelurahan Magu Harjo, Sleman meresmikan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas serta tempat rekreasi. Ruang terbuka hijau atau RTH seluas kurang lebih 500 meter persegi di Manisrejo, Sembego, Magu Harjo, Sleman ini resmi mulai dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Panewu Kapanewon Depok, Wawan Widayanto, dan Lurah Magu Harjo Kasidi menjelaskan keberadaan lahan atau tanah khas desa yang luas di Kelurahan Magu Harjo tidak seluruhnya disewakan, terlebih didirikan bangunan beton. Namun juga digunakan untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan serta dimanfaatkan untuk RTH. Ruang terbuka hijau ini kami selaku Lurah Magu Harjo untuk kedepannya semoga tanah-tanah khas di Magu Harjo tidak dibuat bangunan semuanya, jelas itu pertama. Yang kedua, semoga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan khususnya dan umumnya pada Kelurahan Magu Harjo nantinya. Kita sama Pak Panewu juga berharap kedepannya Magu Harjo lebih maju, lebih baik. Peresmian RTH ini juga merupakan rangkaian hari jadi ke-77 Kalurahan Magu Harjo dengan dimeriahkan lomba burung berkicau mempertandingkan sembilan kelas diikuti pecinta burung dari berbagai daerah seperti Purworejo, Magelang, serta Angawi. RTH ini dibangun dengan dana kalurahan sekitar 500 juta rupiah dilengkapi pendopo, tempat berlatih pecinta burung, ruang rekreasi, serta sentra kuliner yang diharap mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Magu Harjo. Demikian, Norma Novika dan Doni Rahmat, TVRI Jogja, melaporkan.